Sebelum kalian menonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe, karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih dan selamat menikmati. Di iPhone X ya guys. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, gue makasih banget ke kalian atas support kalian yang sangat luar biasa. Dan kalian bisa lihat, channel kita ini, Taufik 1904, sudah mencapai 91 subscriber ya guys ya. Hingga 9 lagi, kita akan mencapai 100 subscriber. Pokoknya di bulan ini, kita harus mencapai 100 subscriber ya guys. Dan di tahun ini juga, kita harus mendapatkan 1000 subscriber ya guys ya. Doin aja dan jangan lupa tombol subscribe ya guys. Nah, jadi aplikasi yang kalian butuhkan hanyalah WhatsApp, dan WhatsApp yang asli, dan WhatsApp mode ya guys. Untuk WhatsApp mode-nya, gue udah sediain link-nya di deskripsi ya guys ya. Nah, langkah pertama, sebelum kalian install, aplikasi WhatsApp yang asli yang kalian download di Playstore. Kita buka dulu aja aplikasi WhatsApp yang aslinya ya guys ya. Oke guys, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, disini kalian langsung aja klik titik 3 di atas. Disini kalian klik setelan. Nah, disini kalian klik chat. Disini kalian klik cadangan chat. Nah, untuk apa kalian mencadangkan chat? Nah, jadi supaya kalau kalian install aplikasi WhatsApp-nya, chat dari chat yang kalian itu gak bakal ilang ya guys. Langsung aja kita klik cadangkan. Nah, disini aja langsung aja kita tunggu sampai 100% ya guys. Nah, ini udah ya guys. Nah guys, kalau udah, kalian langsung aja uinstall aplikasi WhatsApp-nya, dan install aplikasi app mode-nya yang udah kalian download, link-nya di deskripsi ya guys ya. Oke, langsung aja kita langsung uinstall aplikasi WhatsApp-nya, dan install aplikasi WhatsApp-nya ya guys ya. Oke guys, tampilan awalnya akan seperti ini. Kalau kalian sudah install aplikasi WhatsApp-nya, ini juga sama saja ya guys tampilannya. Nah, disini kalian langsung aja kalian klik setuju dan lanjutkan. Kalian klik. Nah, disini kalian langsung aja masukkan nomor handphone kalian, dan, dan seperti biasa ya guys ya, masukkan nomor handphone, terus klik lanjut, nanti akan diminta kode verifikasinya ya guys ya. Nah, mungkin disini gue akan skip, karena nomor HP-nya itu private ya guys, sorry banget. Dan, disini gue skip dulu ya guys ya. Oke guys, kalau kalian udah verifikasi nomor HP kalian, nah disini akan seperti ini ya tampilannya. Nah, nah disini kita langsung klik lewati. Nah, disini langsung aja kita kasih nama ya guys ya. Kita nama ini aja. Klik lanjut. Nah, disini kita tunggu lagi ya guys ya. Oke guys, kalau udah kalian tunggu tampilannya seperti ini ya guys ya. Ini tuh sama aja kayak whatsapp yang ada di playstore ya guys, cuma ada beda-beda sedikit lah guys ya. Nah, tadi itu maaf ada kesalahan, kalian jangan klik lewati ya, karena kalau klik lewati chat-chatnya akan hilang ya guys. Nah, disitu gue sarinin, kalian tunggu aja ya guys ya. Dan, nanti akan seperti saya kalau kalian klik lewati. Nah, nanti kalian seperti gue ya, chat-chatnya hilang. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Langsung lanjut tutorialnya ya guys ya. Nah, disini kalian klik titik tiga di atas. Nah, ini ada fitur buat mode sagas. Langsung aja kalian klik. Disini kalian klik your themes. Nah, disini kalian klik muat tema. Dan, kalau kalian udah download scriptnya, script IOS 11-nya, jadi dia skripsi. Kalian pasti ada folder folder IOS 11.xml ya guys ya. Karena gue tadi udah download di Google Chrome, pasti akan ada folder download. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia guys ya. Folder download. Kita klik. Nah, ini ya guys ya. Script IOS 11-nya. Kalian klik. Nah, disini emang ngeblank it. Kalian tunggu aja. Nah, guys. Tampilannya seperti ini ya. Ini tuh udah seperti Iphone X ya guys ya. Kita ada, kalau kalian ngeliat status orang lain, kalian scroll aja ke kanan. Geser maksudnya. Nah, geser ke kanan lagi. Ya guys ya. Udah seperti Iphone X banget ya guys. Sekarang kita lihat tampilan chatnya. Nah guys, tampilan chatnya kayak seperti ini ya guys ya. Ini tuh udah seperti Iphone X ya guys. Lalu guys ya. Kalian bandingin aja yang punya P Iphone dan sama yang kalian. apakah sama atau tidak. Ini tuh udah 100% sama banget ya guys ya. Nah, dan kalau kalian nanya Bang, gimana cari ngembaliknya bang? Disini kalian klik tombol titik 3 di atas lagi. Klik buat mode. Disini kalian klik Yotems. Dan disini kalian klik Reset preferensi. Ini ya guys ya di bawah ini. Kita klik aja. Klik OK. Nah, disini pasti ngeblank putih ya guys ya. Disini kalian tunggu aja. Dan Sudah seperti awal lagi ya guys ya. Dan kita lihat seperti awal lagi. Oke guys, mau ucap kesukian. Video dari gue, kalau kalian suka tombol like dan komen ya guys. Request video apa lagi kedepannya. Dan jangan lupa untuk tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya guys ya. Dan gue Taufik. See you di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax